Hidayah Islam bisa datang kepada siapa saja, tidak peduli asal, jabatan, maupun agama sebelumnya, inilah yang dialami oleh seorang pendeta Rusia bernama Vladimir Ugryumov. Vladimir Ugryumov adalah seorang pendeta di gereja Ortodoks Rusia, setelah menghabiskan 15 tahun sebagai pendeta di gereja Ortodoks, dia mengalami sebuah peristiwa yang akhirnya mengubah hidupnya. Perkenalannya dengan Islam bermula, ketika ia mendengar kisah seorang perempuan muda Kristen memutuskan menjadi muhalaf, perempuan muda ini rupanya tinggal tidak jauh dari rumah Vladimir. Sebagai seorang pendeta, kasus pindah agama ini menarik perhatiannya, sejak itu pendeta Vladimir mulai mempelajari Islam, untuk mencari tahu mengapa banyak orang menjadi muhalaf. Di tengah perjalanannya mempelajari Islam, dia menemukan bahwa banyak kesamaan antara Kristen dan Islam. Namun ada hal penting lain yang membuat pendeta Vladimir sangat tertarik dengan Islam, yaitu kesederhanaan konsep Tauhid dalam Islam, hal yang sangat berbeda dengan konsep Trinitas Suci dalam agama Kristen. Umat Islam meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan, Tuhan ini adalah pencipta Yesus dan ibunya, dan dia adalah Tuhan yang sama yang disebutkan Yesus dalam Injil Yohanes. Di situ dijelaskan, Tuhanku dan Tuhanmu, dan dia adalah Tuhan yang sama, yang didoakan Yesus saat berada di atas bukit dalam Injil Lukas. Umat Islam tidak meyakini Yesus adalah Tuhan, namun meyakini bahwa dia adalah Nabi dan utusan Tuhan. Usai merasa cukup belajar Islam, pendeta Vladimir yang saat ini berusia 50 tahun, menemukan bahwa agama Islam adalah agama monoteis yang murni, dan Islam adalah agama semua para Nabi. Seketika itu pula Vladimir meninggalkan gereja dan jabatannya sebagai pendeta, ia segera bersyahadat dan masuk Islam. Tidak berhenti sampai di situ, ia langsung membuat rencana untuk melakukan haji, dan memutuskan untuk berangkat haji dengan berjalan kaki. Vladimir sempat menceritakan bagaimana perasaannya saat pertama kali mendengar azan di Turki, sebelum ia masuk Islam. Saya merasakan sebuah perasaan spesial saat mendengar panggilan azan, seolah-olah jiwaku ditarik ke dalam masjid. Ujarnya, sesudah masuk Islam, mantan pendeta Vladimir Ugriumov mengubah namanya menjadi Said Muhammad. Saat ini Said Muhammad juga terus mempelajari tentang syariat Islam secara mendalam, dan berusaha menjadi seorang muslim yang baik. Inilah kisah singkat perjalanan hijrah seorang mantan pendeta gereja ortodoks Rusia, yang memutuskan menjadi seorang muhalaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.